Hai sahabat statistik, pengen tahu gambaran usaha pertanian atau berencana mau buka usaha pertanian? Survei Ekonomi Pertanian atau SEP tahun 2024 akan menjawab itu semua. Survei Ekonomi Pertanian tahun 2024 merupakan keperlanjutan dari Sensus Pertanian tahun 2023. Hasil SEP akan menjadi dasar acuan bagi pemerintah maupun stakeholder dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Tentu saja juga berguna bagi pengusaha pertanian dan petani sendiri dalam mengembangkan usaha pertanian. Bahkan juga dapat untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di Indonesia. Lalu siapa saja yang akan didata? Sebagian petani dan pengelola kelompok usaha pertanian serta seluruh perusahaan pertanian berbadan hukum. Informasi yang didapatkan antara lain pendapatan usaha pertanian, pengeluaran usaha pertanian yang meliputi penggunaan benih, pupuk, upah pekerja, dan lain-lain, kendala usaha yang terdiri dari keterbatasan lahan, ketersediaan sarana-prasarana, pemasaran, dan produktivitas per hektare. Rekan-rekan pengusaha pertanian, yuk terima kunjungan petugas BPS dan berikan jawaban sesuai dengan kondisi usaha pertaniannya ya. Tenang, semua data yang dikumpulkan akan dijamin kerahasiannya oleh undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan pajak. Mari kita sukseskan survei ekonomi pertanian 2024. Demi kesejahteraan petani yang lebih baik.